Ada pepatah menantarkan waktu adalah uang, benarkah demikian? Padahal waktu dan uang adalah dua hal yang berbeda. Uang yang hilang bisa tergantikan, hari ini kita rugi, besok bisa meraih untung untuk menggantikannya. Tetapi waktu yang terlewat tidak bisa tergantikan lagi. Prinsip waktu adalah, semakin hari, semakin berkurang. Waktu yang kita punyai dan sudah kita lalui tidak dapat diulang atau digantikan. Oleh sebab itu, kita perlu menghargai waktu. Waktu berhubungan erat dengan kehidupan, sebab waktu adalah hidup itu sendiri. Ketika kita membuang-buang waktu, sesungguhnya kita sedang menyianyikan hidup. Waktu yang kita miliki hari ini tidak sama dengan waktu kemarin atau esok hari. Karena itu, waktu hari ini harus kita pakai dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai terbuang percuma. Masmur 90 ayat 12 berkata, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami berkoleh hati yang bijaksana. Lirik pujian berikut ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh 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 Tuhan, Oh 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 Tuhan. Pakailah hidupku. Selagi ini aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkah Tuhan mau kita menggunakan waktu dengan benar Seperti yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33 Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba Saudara, kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi waktu yang kita miliki Tetapi selama kita masih ada waktu Mari kita pakai waktu kita untuk kemuliaan Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama Amin